Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan Rezeki yang melimpah dan yang terpenting Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Amin Seperti biasa Disini Mimin akan menceritakan dan memprediksikan Sinopsis alur cerita buku harian seorang istri Yang dimana ceritanya semakin seru dan menarik Untuk kita saksikan bersama guys Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate di channel ini guys Terima kasih Di episode malam ini Momen mengejutkan terjadi Dimana rahasia besar keluarga Buana Akhirnya terungkap Tentang jati diri pasya yang selama ini Dicari oleh keluarga Buana Akhirnya Identitas pasya pun diketahui oleh Nenek Ratu Sehingga sepenuhnya Nenek Ratu Menerima bahwasannya pasya adalah anak dari Rama Buana guys Namun di sisi lain Kepedihan menghampiri Dewa Buana Dengan kenyataan pahit yang harus Dewa terima Dimana Dewa adalah anak dari Arman guys Namun hal itu hanyalah Siasat Pak Arman Untuk membalaskan dendamnya kepada para Buana guys Akhirnya Dewalah yang harus menjadi korban dari perbuatan Pak Arman Sehingga Dewa Buana pun secara tegas Diusir oleh Nenek Ratu dari keluarga Buana guys Sehingga tentunya hal ini Merupakan suatu kepedihan mendalam Bagi Dewa Buana guys Karena Dewa Buana Belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya Bahwasannya Dewa Buana merupakan anak kandung dari Rama Buana guys Namun hal ini hanya diketahui oleh Pak Arman Pak Arman lah yang mengetahui identitas Dewa Buana yang sebenarnya guys Namun kalian tidak usah khawatir Semuanya tidak akan berakhir sampai disini Dikarenakan Pasya akan menyelidiki tentang kebenaran Bahwasannya Dewa Buana merupakan anak kandung dari Rama Buana guys Namun drama ini tidak akan berlangsung lama guys Karena kebenaran akan segera terungkap Dan si wanita ular alia pun akan menyimpan kekecewaan Karena prediksinya selama ini sangatlah salah besar Si wanita ular alialah yang ikut menjadi korban dari kebohongan Pak Arman guys Karena si wanita ular alia pun sangat mempercayai bahwasannya Dewa merupakan anak dari Pak Arman Namun kali ini Mimin merasa dikecewakan oleh perlakuan Nenek Ratu guys Karena selama ini Mimin tidak pernah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Nenek Ratu Karena Nenek Ratu merupakan Nenek yang sangat bijaksana dan sangat baik Namun kali ini Nenek Ratu sangatlah ceroboh Nenek Ratu mempercayai bahwasannya Dewa bukanlah anak dari Rama Buana dengan begitu saja guys Seharusnya Nenek Ratu mencari tahu kebenaran yang sebenarnya Dan tidak mempercayai perkataan dari Pak Arman begitu saja ya guys Karena Nenek Ratu sendiri pun merasakan bahwasannya ada kesamaan antara Dewa Buana dan Rama Buana Karena memang benar Dewa Buana merupakan anak kandung dari Rama Buana Seharusnya Nenek Ratu merasakan hal itu Seharusnya ikatan batin antara Nenek Ratu dan Dewa Buana sangatlah kuat Karena Dewa Buana merupakan anak dari Rama Buana Namun Nenek Ratu percaya begitu saja tanpa ada bukti yang sebenarnya Yang menunjukkan kebenaran bahwasannya Dewa Buana merupakan anak kandung dari Arman Tapi Nenek Ratu malah percaya dan dengan tegas mengusir Dewa Buana dari rumah Buana Bahkan yang lebih mengejutkan Nenek Ratu melepaskan genggaman Dewa Buana yang menolongnya guys Karena Nenek Ratu tidak sudi ditolong oleh Dewa Buana Karena Nenek Ratu merasa Dewa Buana adalah anak haram hasil perselingkuhan antara para Buana dengan Arman guys Mimin disini merasa dikecewakan oleh Nenek Ratu untuk pertama kalinya Jika kalian setuju dengan pendapat Mimin bahwasannya kita semua dikecewakan oleh Nenek Ratu Silahkan tulis di kolom komentar bahwasannya kalian setuju guys Namun hal itu nantinya akan menjadi penyesalan tersendiri untuk Nenek Ratu ya guys Karena setelah Nenek Ratu mengetahui kebenaran yang sebenarnya Nenek Ratu akan menyesal Telah memperlakukan Dewa Buana seperti itu Dan kebenaran pun akan dicari tahu oleh Pasya Karena Pasya tidak percaya begitu saja Tanpa ada bukti kebenarannya guys Pasya pun akan membangkitkan Dewa Buana dari keterpurukannya Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dewa Buana terhadap Pasya guys Dewa Buana selalu menolong Pasya Dan Dewa Buana pun selalu percaya terhadap Pasya Dan telah menganggap Pasya seperti saudaranya sendiri Dan keterpurukan Dewa Buana pun tidak akan berlangsung lama guys Karena Pasya akan dengan cepat mendapatkan bukti kebenaran bahwasannya Dewa merupakan anak dari Rama Buana Dan Pak Arman pun akan meminta maaf kepada Dewa Buana guys Karena Pak Arman adalah ayah dari Nana dan Lula Karena Ibu Diana merupakan ibu kandung dari Nana Tentunya ikatan antara Dewa dan Pak Arman harus terjalin dengan baik ya guys Dipastikan Pak Arman pun akan meminta maaf Atas segala kesalahannya kepada Dewa Buana setelah terungkapnya Siapa Nana yang sebenarnya Sekian yang dapat Mimin sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih